Sopeda motor yang sedang mengisi bahan bakar minyak terbakar di SPBU yang terletak di pinggir jalan Sumatra Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim kecamatan Menggala Tulang Bawang pada selasa siang. Kebakaran di dalam lingkungan SPBU ini sempat membuat panik pengendara motor dan mobil lain yang berhamburan keluar SPBU karena takut tersambar. Menurut warga, motor yang terbakar itu baru saja mengisi BBM. Saat akan dinyalakan pemiliknya, tiba-tiba muncul api dan membakar motor. Api tidak menjalar ke kendaraan lain termasuk ke mesin dispenser pengisian BBM SPBU. Kebakaran sudah padam saat polisi tiba ke lokasi. Dari lokasi kejadian, polisi tidak menemukan bangkai motor yang terbakar yang disebut warga telah dievakuasi sendiri oleh pemiliknya. Guna kepentingan penyidikan, mesin dispenser tempat pengisian BBM pada motor yang terbakar diberi garis polisi. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah sempat menjadi buronan polisi selama lima tahun, seorang tersangka pencuri ternak akhirnya ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polres Lapu Tengah selasa dini hari. Saat dilakukan penggerebekan di rumahnya, tersangka yang bernama Hadi, warga desa Karang Jawa, kecamatan Anak Natu Ajil, Lampu Tengah itu tidak berkutip dan menggaku kepada polisi telah melakukan pencurian ternak, namun semua hasil curiannya sudah dijual. Polisi kemudian membawa tersangka ke kantor polisi. Tersangka merupakan bagian dari sindikat pencurian ternak sapi di beberapa wilayah di Lampung. Agar mudah membawa jasa di perjalanan, ternak sapi yang dicurinya biasanya dipotong tidak jauh dari kandang. Pelaku spesialis pencurian hewan, khususnya sapi, kerbau, sudah sering mereka lakukan, dan ini juga sudah berulang. Ini mereka berkelompok apa? Ya, berkelompok. Dan sudah pernah juga diajukan dalam perkara lain di tingkat perudah Lampung, kemudian sudah menjalani hukuman, ini juga sudah berbuat lagi. Apakah masih ada pelakuan, Bang Seren? Ya, masih ada. Polisi kini masih memburu teman tersangka yang masih buruan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dua tersangka spesialis pencurian ponsel ditangkap tim khusus anti bandit atau TKP 308 Polres Tulang Bawang selasa sore. Kedua tersangka yang bernama Asep dan Udin itu ditangkap di tempat kerjanya, di desa warga Makbore Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Dalam penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Tulang Bawang, Ibda Andi Ruswandi itu, keduanya tersangka tidak bisa berkutik, karena polisi sudah bergepung seluruh lokasi. Kepada polisi, para tersangka mengaku terlibat pencurian ponsel di 17 TKP di dua kabupaten, yaitu Tulang Bawang dan Mesuji. Kedua tersangka pun kemudian dipertemukan dengan para korban untuk memastikan bahwa mereka pencurinya. Setelah dipastikan mereka adalah pencurinya, polisi membawa kedua tersangka yang merupakan warga Tulang Bawang itu ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi tidak berhasil menemukan barang bukti, karena sudah dijual oleh para tersangka. Dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mustakin melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah Bupati Lampung Tegah Musa Ahmad, giliran Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang memanggil para pengusaha tapioca di Lampung. Mereka dihadirkan oleh Gubernur Arinal Junaidi di Gedung Mahan Agung, lingkungan kantor kegubernuran di Bandar Lampung untuk mencari solusi mengatasi harga singkong murah yang sudah berlangsung lama. Dari pertemuan ini, pengusaha tapioca di Lampung sepakat akan membeli singkong petani dengan harga terendah Rp 900 per kilogram dan refaksi atau potongan timbangan di bawah 30 persen. Dan tentu saja ini menjadi kabar baik bagi petani singkong di Lampung. Melakukan penyuluhan yang secara intensif, bagaimana meningkatkan produksinya, bagaimana meningkatkan kualitasnya, dan kalau membutuhkan pemberhormodalan, kita juga akan bantu, sudah memutuskan bahwa harga minimal Rp 900 per kilogram, tidak ada lagi harga yang dibawa. Seperti diberitakan sebelumnya, harga singkong petani dibeli pelapak dan pabrik singkong di kisaran Rp 800 per kilogram. Selain harga murah, petani singkong juga dibebani dengan refaksi atau potongan timbangan, mencapai di atas 30 persen, atau jika diasumsikan menjual satu ton singkong yang dibayar hanya 7 kuintal saja. Arsenisa Putra, laporkan dari Bandar Lampung. Selamat menikmati.